Ini mobil-mobilnya pada parkir air Pada parkir Sampai mana ya Pak? Sudah bisa ke atas? Belum? Sudah bisa Sudah lewat Masih sana bisa lah Sudah bisa Sudah bisa Sudah bisa Ditutup Bicil ya Pak ya Bicil Tuh Mungkin lagi nanti Parah lagi Iya bentar Jadi inilah kawan-kawan longsor Yang disembahai mengarah Tirta Nadi Tanggal 27 November Saat ini Tanggal 29 Belum bisa dilalui ya kawan-kawan Karena materialnya Masih banyak di jalan Nah Luar biasa longsornya Oh Tuhan Inilah longsor tanggal 27 itu ya kawan-kawan ya Di daerah Sembahai Tirta Nadi ya Halo-halo guys Selamat suri Suri ini kita sedang berada di Jalan Jamin Ginting ya Ini sekarang Kita pantau Tanggal berapa ini ya 28 Eh maaf 29 November 2024 Jadi kawan-kawan Kita mau mantau dulu Seberapa bisanya kita pantau Ke arah atas ya Kita mau ke arah beras Tadi Tapi sampai sembahainya aja Kawan-kawan Kita mau mantau Sudah bisakah dilewati Jadi sekalian memberikan informasi Gitu lah Oke kawan-kawan Kita sedang berada ini Di daerah Udah mendekati Lauci ya Sebetulnya ya Ini kita lihat Ada bus gunung yang mengarah ke Berastagi Apakah sudah dibuka Jalurnya Apakah sudah tembus Jadi kita mau mantau Lalu dulu ya kawan-kawan ya Karena Beberapa berita Mengatakan Ada yang di oper Gitu Dari Siantar Ada yang bilang Dari Telaga Ada yang bilang Dari arah Ke sana Saran Padang Bangun purba Jadi Masih beda-beda ya Karena Waktu putus total itu Berapa hari ya Dua hari atau Tiga hari sekarang Gak tahu kalau Untuk hari ini ya Pertanggal 29 Apakah sudah Bisa melintas Kawan-kawan Apakah sudah Dibersihkan itu Jalur longsorannya Inilah Makanya kita Mau naik ke atas Kawan-kawan Mau cari informasi ya Jadi kita Mau lihat-lihat dulu Ini kita Baru melewati Simpang Atau Pasar Induk Kota Medan Oke Lauci Gaskan aja ya Sembahe Tutup total Itu masih ada Pemberitahuannya Kawan-kawan ya Jadi memang Sebagian Dialihkan juga Bisa ya Dari Deli Tua Jadi Eh bukan Dari Deli Tua Aku lupa Dari Deli Tua Bisa nggak ya Sampai ke Daerah Simpang Bukum Keluarnya ya Tapi banyakkan sih Orang masuk dari Ini kawan-kawan Dari Tuntungan ya Itu nanti Ke arah Medan Magnet Ke puncak Merges 5 Terus keluarnya Di Taman Pramuka Di Hilpak Daerah situ lah Daerah Bandar Baru Juga keluarnya Nah Dengar kabar sih Begitu ya kan Cuman Ini Per hari ininya Kita penasarannya Kalau memang semalam Memang iya Memang ditutup Total kan gitu Kalau sekarang Kita nggak tahu ya Inilah Makanya kita Daripada bertanya-tanya Kita coba lah ya Ke atas Nah Ini kita udah Sampai di Pancur Batu ya Ini Pas di daerah Pajak Pancur Batu Atau dekat Polsek Pancur Batu Kemarin itu juga Ditutupnya itu Atau diberi Pemberitahuan Dekat-dekat sini Di daerah Pancur Batu Di daerah Pancur Batu Dekat-dekat Polsek sini Kalau nggak salah Kita tengok Apakah Tapi ini Udah Lalu lintas Udah Jalan ya Kawan-kawan ya Bisa kita lihat Ini udah jalan ya Ini udah Bisa lewat Ini berarti Ini Nggak ada lagi Ini apanya Sepi-sepi Gitu Kayaknya udah rame Ini lalu lintasnya Oh ini Kawan-kawan Apakah Oh Tetap ada Sih tulisannya Ya Tapi Dibuka Satu jalur Gitu Nggak tahu ya Kita tengok dulu ya Aku mau Infokan Atau foto dulu Ini masih Ada sih Tulisannya Tulut longsor Tapi Satu dibuka Mungkin hanya Mengurangi Kepadatan aja ya Bisa jadi Yang ngurangi Kepadatan Oke kawan-kawan Kita udah sampai Simpang apa ini Durin Pitu ya Desa Sugau Bisa kalian lihat Kawan-kawan ya Yang lewat Memang jarang Kawan-kawan Masih Masih Sangat-sangat Lengah ya Ini Apa ya Masih sepi Kita bilang ya Tapi Tetap udah ada Yang lewat Hanya sepi Daripada Biasanya Kawan-kawan Nah Kawan-kawan Kita ini udah Sampai Kawasan Sembah Ini Bisa kalian lihat Gapuranya Masih sepi Juga Daerah sini Nah Ini dia Kawasan Longsornya Daerah sini Tapi lewat Jembatan Lewat Jembatan Parkir Semuanya Ini mobil-mobilnya Pada parkir Air Pada parkir Tapi ada bus gunung Juga ini Ada juga bus gunung Yang jalan Nah Ini masih pada parkir Mobil Angkat air Sekarang kita 15.59 Atau jam 4 Jam 4 Kita Udah sampai Disini Tadi kita 15.42 Berarti Berapa menitan Aja Kalau kosong Menyampai 20 menit Tanya Pencur batu Bisa Sip Mendo Maret Ini Mobil-mobil ini Ada yang Melintas Apakah Sudah bisa Melintas Sip 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 Merah-merah Sikit Tanahnya Ini Kita Udah Di Kawasan Sembah Ini Apa Yang Terjadi Macet Ada Kemacetan Sedikit Sembah Apakah Lintasnya Lewat Dari Sini Ini Kita Lihat Di Sembah Ini Biasa Tembus Juga Jalur Alternatif Jalur Alternatif Tadi Sebagian Lewat Dari Mana Ya Ini Daerah Sembah Jembatan Ya Kawan-kawan Ada Sini Yang Apa Tapi Kayak Ditutup Tutup Apa Kayak Gitu Nah Ini Kayak Ditutup Gitu Jalur Sumbahi Pada Kemana Orang Ini Yuk Kita Coba Tengok Sedikit Naik Sedikit Lumpur Semua Ini Lumpur Ini Dikungan Sumbah Lumpur Ria Dari Dari Sana Longsor Nya Ini Mau Lewat Ini Tengok Tengok seluruh langit ini sampai mana ini Pak satu kilo iya bih yang yang parah yang mana bih yang parah yang mana yang di atas buli-buli sekolah-buli aku apapun dia parah ya bahwa aku apa-apa aku masih ini nyawa ini dulu sini kalau mau kemampuan keluar di dari jalan potongan apa mobil nyung sob jalannya kecil iyalah nah ini dia ya jalurnya ya pas disembah ini kawan-kawan yang dekat jembatan nah longsornya disini kawan-kawan nih longsornya itu disini ya longsornya itu disini kawan-kawan Kak Masjid ini ah ayo bapak dari mana nunggu-nunggu bisa lewat dari sana memang nggak muat ya yang nyung sob itu Oh iyalah ini pun nggak bisa ah ini iya ya ini sepi hai 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 titik ini juga lebih banyak juga yang nampaknya jadi iya ya danya salah satu titik longsornya juga ya enggak kemana-mana sini aja iya enggak enggak sembahy hai 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 tutup ya bersih ya disapu dari atas memang belum bisa tembus ya Hai ini jalan sembahy wah ini pun bersih dekat pemandian ini pemandian puberena ini Iya Oh iya pemandian itu nih kan sana atas lagi ya sampai mana ya Pak udah bisa ke atas belum tutup nggak bisa pesannya masih bisa itu tuh bisa ya iya bentar video aja Pak jadi ini sampai tanggal 29 belum bisa dilewati ya kawan-kawan ya setelah tanggal 29 November 2024 belum bisa dilewati sembahy hai 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 ini yang longsornya ini memang parah nih kawan-kawan longsornya ini bukan sedikit ya kan sedikit ya ini payah ya ini bisa kita lihat yang kebawah ini bukan yang pemandian apa itu ya tembusannya jadi inilah kawan-kawan longsor yang disembahi mengarah Tirta Nadi tanggal 27 November saat ini tanggal 29 belum bisa dilalui ya karena materialnya masih banyak di jalan kalian bisa lihat ini longsorannya dari atas sana sampai dia ke bawah sini mengerikan sekali memang kawan-kawan semoga segera bisa di atas sini ada solusi untuk apa ini daerah sini memang karena terlalu beresiko memang daerah sini kawan-kawan kita mau coba lihat dulu bagian sana sedikit naik sedikit lagi baru setiap itu kita turun ya karena lama-lama disini nggak bagus juga ya kan biarlah yang berkepentingan karena rawan takutnya hujan pula nanti nah kita ke atas sedikit lagi ya yang nengok yang keselongsur-longsur ini oh ini ya hari kali masih ada habis habis hai 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 selamat menikmati ada bus disini ya keseret ya berarti memang ngeri kali longsurnya kan kawan luar biasa luar biasa longsurnya oh Tuhan inilah longsur tanggal 27 itu ya kawan-kawan ya di daerah sembahe Tirta Nadi ya oke kawan-kawan ini kita udah hampir jam berapa ini jam 5 ya jam 5 lewat ini masih proses pengerjaan dan ini mau jan jadi saatnya kita tinggalkan tempat ini karena udah gelap kali kawan-kawan bahaya juga ya kan takutnya ada longsur susulan gitu lah makanya kita tinggalkan lah tempat ini ya ini kemungkinan hari minggu kemungkinan ini hari minggu baru dibuka ini kawan-kawan oke jadi kita balik dulu ya terima kasih sudah menonton ini belum bisa dilintasi dan kemungkinan bisa dilintasi hari minggu dibuka ya karena masih banyak material longsur yang berada di pinggir jalan kawan-kawan termasuk ini apa namanya pohon-pohon kayu-kayu lumpur-lumpur karena harus disiram juga ini pakai pemadam nanti ya kan airnya ini makanya setelah udah dibersihkan disiram lagi jadi butuh waktu ya haa ayo ayo ntar-ntar bang sini kita